Halo, saya Theo, saya dari Biru Tekno. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi cashless yang digunakan oleh salah satu klien kami yaitu dusun bambu. Penasaran kan? Mari kita simak sama-sama. Terima kasih telah menonton. Untuk pengaplikasian dari teknologi cashless, perangkat yang kita butuhkan antara lain adalah printer bluetooth, NFC card, dan juga tablet yang mendukung NFC reader. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana untuk mendaptarkan kartu baru. Kita tinggal login dengan user yang mendapat autoritas sebagai kasir, dan juga password yang telah kita set sebelumnya. Setelah semuanya terisi, user dan password, kita tinggal klik tombol connect. Nah, ini dia tampilan dari POS yang menerapkan teknologi cashless. Untuk mendaftarkan kartu baru, kita tinggal tap atau klik menu register card, persiapkan kartu, dan kita tap kartu tersebut di belakang tablet yang mendukung NFC reader. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ada card ID dari kartu yang kita tap sebelumnya. Kita tinggal isi phone number atau nomor HP dari pemegang kartu tersebut. Tinggal kita tap submit. Otomatis kartu tersebut telah terdaftar dari server. Dan untuk mengisi saldo, kita tinggal masuk ke menu top up card, dan kita tap kartu yang telah kita persiapkan sebelumnya. Di sini kita bisa melihat profile sekilas dari pemilih kartu tersebut. Kita akan mencoba dengan top up sebesar 200 ribu rupiah. Pastikan data yang Anda masukkan benar, dan klik submit. Otomatis kartu tersebut akan terisi dengan balance 200 ribu rupiah. Untuk mengeceknya, kita bisa masuk ke menu card balance yang ada di pojok kanan bawah, dan tap kartu tersebut. Kita bisa melihat saldo yang kita top up sebelumnya, yaitu 200 ribu, dan profile dari pembeli kartu tersebut. Berbeda dengan username kasir, untuk melakukan pembelian atau penjualan, yang kita butuhkan adalah username dengan hak akses sebagai penjual. Di sini saya akan memasukkan username, tenant3, dan password yang telah kita set sebelumnya. Jika semua kolom terisi, kita tinggal klik tombol connect. Nah, ini adalah tampilan dari POS dengan hak akses sebagai penjual atau tenant. Untuk melakukan pembelian atau penjualan, kita tinggal pilih tombol menu, dan ini adalah tampilan dari menu apa saja, yang akan kita jual ke calon customer kita. Di sini kita akan coba untuk menjual Xiaomi, sebanyak 3 item. Setelah selesai, kita klik order, dan otomatis order yang kita pilih akan masuk ke menu keranjang. Nah, menu keranjang ini adalah konfirmasi dari keseluruhan pembayaran, yang akan dilakukan oleh customer. Jika dirasa sudah benar, kita persiapkan kartu, dan klik order. kita tinggal tap kartu kita, dan jika order berhasil, otomatis invoice akan tercetak di mesin printer kita, yang telah terhubung dengan bluetooth sebelumnya. Nah, itu tadi guys, salah satu teknologi yang sedang kita kembangkan saat ini, yaitu cashless. Gimana? Menarik kan? Bagi kalian yang punya saran, kritik, komentar, atau apapun itu, bisa kalian tulis di komentar di bawah ini. Jangan lupa bagikan video ini, dan like facebook kita di www.facebook.com slash pecs.virotekno See you guys!